Halo sahabat, berjumpa lagi bersama Dea pada video kali ini saya akan merekomendasikan game offline terbaru di bulan ini, yang sangat menarik untuk dimainkan. Seperti biasa, rangkuman kali ini saya rangkum dari beberapa genre yang berbeda dari racing, action, RPG, hingga petualangan. Tapi sebelum menuju video utama jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar game offline dari kami. 1. Stickman Ninja 3 vs 3 Stickman Ninja 3 vs adalah game pertarungan aksi dan permainan di mana pemain dapat terlibat dalam pertempuran stickman yang spektakuler di mana karakter terkenal mudah dibaca. Masing-masing dari mereka tidak hanya memiliki berbagai keterampilan dan serangan yang berbeda, gameplay game ini adalah hanya perlu melakukan menghindar, melompat, dan memperkuat cakra Anda, melakukan 3 keterampilan dasar dan lanjutan, mengubah pahlawan Anda menjadi naluri ekstrim dan kemudian bertarung melawan penjajah. Kontrolnya sangat sederhana sehingga Anda akan kagum dengan daya tarik efek suara dan grafik. 2. Stickman Ninja 2 Stickman Ninja 2 adalah game dua dimensi yang bertema aksi dan cukup bagus untuk dimainkan. Gameplay Stickman Ninja ini kalian diharuskan melawan segerombolan monster dan ninja bayangan dengan cara menggunakan combo skill yang sudah disediakan. Game Stickman Ninja 2 ini memiliki fitur karakter baru, memiliki gameplay yang halus dan mudah dikendalikan. Aksi pertempuran yang halus 3. Naruto Ninja Sengki Naruto Ninja Sengki adalah game offline dua dimensi yang aksi atau game mobile. Gameplay Naruto Ninja Sengki kalian diberi sebuah misi untuk bertarung dan menghancurkan sebuah turun lawan. Kalian dapat menggunakan skill yang sudah disediakan. Fitur game Naruto Sengki memiliki banyak karakter. Kontrolnya dapat dikendalikan dengan mudah. Grafik dan gerakan,nya bagus dan halus. 4. Naruto Shikuden Naruto Shikuden adalah game pertarungan atau aksi yang sangat menarik untuk dimainkan. Gameplay Naruto Shikuden di mana kita akan diberi misi untuk mengalahkan segerombolan ninja yang cukup lumayan sulit dan kita dapat mengeluarkan juku yang ada dengan menekan fitur yang sudah disediakan. Fitur dan visual grafis Naruto Shikuden ini memiliki visual yang terbilang dapat memanjakan mata. Penggambaran karakter yang sesuai, hingga latar dan pewarnaan yang diberikan tidak jauh berbeda dengan yang ada pada animenya. Dan memiliki audio enak untuk didengar. Terima kasih telah menonton! Don't forget to like, comment, subscribe, share, and activate the bell, so you don't miss our latest video.